Pemirsa puluhan kantok darah di Sumbang, pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia, Kota Banda Aceh. Seluruhnya merupakan kantok darah dari aksi donor yang digelar di lapas kelas 2A Banda Aceh. Berlangsung di lapas kelas 2A Banda Aceh Jumat pagi, aksi donor darah diikuti pegawai dari sejumlah UPTD di jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Sebelum melaksanakan donor, para peserta menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan dapat mengikuti kegiatan donor darah. Kalapas kelas 2A Banda Aceh mengatakan, aksi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 yang digelar tahun 2024. Selain kegiatan ini, sejumlah aksi juga telah digelar sejak awal Maret lalu. Aksi donor darah merupakan bentuk kepedulian akan persediaan darah yang kerap habis di sejumlah rumah sakit. Selain membantu ketersediaannya, kantong darah yang disubangkan diharap mampu membantu mereka yang membutuhkan. Ini adalah salah satu rangkaian dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan. Donor darah ini adalah kegiatan kemanusiaan. Jadi hasil dari donor darah ini kita serahkan ke PMI yang akan digunakan untuk kemaslahatan umat terkait. Yang memerlukan transfusi darah sesuai dengan golongan yang sudah nanti bervariasi. Golongan darah silahkan nanti dari PMI yang secara prosedural untuk melaksanakan pendistribusian hasil dari donor darah yang dimaksud. Puluhan kantong darah berhasil terkumpul dari aksi yang berlangsung sekitar 2 jam ini. Selain pegawai dari sejumlah UPTD, aksi donor turut dihadiri ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh Merah Budiman. Kegiatan ini diharapkan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan pegawai di jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Selain menjadi ladang amal, kegiatan ini diharapkan memberi dampak kesehatan bagi para pegawai khususnya di lingkungan instansi yang dimaksud. Dari Kebupaten Aceh Besar, Tim Liputan Ainyus melaporkan. Terima kasih.